Oke halo semua, balik lagi di Razerball Channel Jadi di video Genshin Impact kali ini, gue pengen share gimana cara gue buat menyelesaikan spiral abis lantai 7 Dan disini gue bakal kasih langsung videonya Sambil gue kasih komentar ya, biar lebih jelas dan tips-tips yang mungkin bisa membantu mempermudah hidup kalian Dan ya langsung aja kita mulai ya Untuk buffnya disini gue milih yang nambah damage lah Entah itu elemental, nambah attack, pokoknya gue ambil yang sebelah kiri semua Nah disini tips pertama ya, langsung kejar si elemen air, karena dia ini healer Kalau gak dibunuh di awal, dia bakal ngeheal temen-temennya terus Nah disini gue langsung ngelock dia terus, pokoknya secepat mungkin kill ya, di kill aja gitu Dan kenapa damage gue bisa gede banget tadi ya, ada yang sampai 4700 tadi kalau gue gak salah lihat Gara-gara disini gue pake combo elektro sama krio ya Nah untuk yang elemen air ini, buat hancurin armornya kita butuh elemen api Disini gue pake Bennett untuk elemen apinya Nah ini yang gue maksud tadi ya, abis gue strum, langsung gue kasih es Itu biar nge-reduce armor, supaya damage-nya lebih gede Jadi untuk awal-awal ini sih masih gampang ya, cuma dihadapkan dengan 2 orang Nah untuk yang wave kedua ini langsung kejar lagi si elemen air yang sebelah sini Nah ini harus cepet-cepet dibunuh, karena kalau gak dibunuh di awal dia bakal reseh banget ya Ditambah lagi kalau kita kelamaan dia bisa ngaktifin armor elemen air Nah untuk armor elemen air ini, counternya sebenernya elemen petir ya Cuman buat ngelakuin charge attack itu hampir gak mungkin, karena rame banget Tapi untungnya si elemen air ini, itu di hit pun masih lumayan berasa sakit sih Jadi ya tadi gue di awal berusaha secepet mungkin bikin dia sekarat Supaya pas armornya muncul, itu gue bisa tinggal dikit Dan gue hit dikit-dikit ya udah mati gitu lah Nah itu udah berhasil mati Untuk target kedua disini gue bunuh dulu yang elemen es ya Nah untuk elemen es tadi kelemahannya api Nah kita combo krio elektro, langsung kita hit lagi, kita bunuh ya Secepet mungkin, karena ada badas waktu juga buat ngedapetin bintang Paling gak kita harus dapet bintang 2, tapi disini gue mau bilang dulu ya Disini gue gak berhasil dapet bintang 2 Gue ngulang yang bagian pertama doang Tapi gak sempet gue record Sebenernya strateginya sama, cuman gue lebih perfect aja dan Lebih berhati-hati lah Nah untuk yang orang ketiga ini, orang ketiga lagi Dia kan elemen petir ya, kelemahan elemen petir itu elemen es Tapi kebetulan tadi dia kena es dari si Kya itu double tadi Makanya armornya udah hilang Nah ini untuk yang tim kedua Ruang ketujuh, lantai pertama Eh lantai ketujuh, ruang pertama, bagian tim kedua ya Ada Untuk elemen apinya, disini gue Xiangling Nah disini gue bunuh dulu si elemen es Karena gue pake combo berbara ya Combo berbara sama Chongyun Dimana gue bakal basah kena elemen air Itu kalo kena es langsung ke setun Makanya disini gue berusaha ngebunuh dia dulu Karena bakal ngeganggu banget Nah sama kayak tadi, untuk elemen es gue harus nilangin dulu pake elemen api ya Dan elemen apinya Chongyun sebenernya gak terlalu bagus Kalo gue bisa kasih saran ya Itu pake ember, pake attack chartnya ember Kalo disini masih mending Karena gak ada karakter yang pake palu ya Hidup kalian masih aman disini Nah begitu dia jatuh, gue langsung pake combo Stunenya ya, stunenya Chongyun sama berbara Ya yang penting spiral abis nih ini ya Stat kita udah memadai lah Nah untuk elemen api, kita harus ilangin dulu Armor apinya pake berbara Karena berbara elemen air Api counternya air Begitu armornya habis Langsung gue combo ya Gue bekuin dulu Terus gue kasih basic hit dari Lisa Krio sama petir kayak tadi Reduce armor Langsung kita hit aja dengan normal Untuk Chongyun gue disini emang gak terlalu sakit ya Basic hitnya damagenya segitu Tapi skillnya yang cukup berasa sakit Gue gedein attack sih disini Dan juga grid damage ya Nah untuk web selanjutnya ini Sama kayak tadi sih Gue selalu ngejar yang elemen air dulu Karena ngeganggu banget Tapi mungkin kalo kombo kalian bukan berbara Chongyun sih Harusnya gak terlalu keganggu sama elemen air Tapi tetep aja yang paling menurut gue gampang dibunuh tuh yang air Nah ini si yang ninju-ninju elemen angin nih Rada-rada rese juga Dia Kalau kita ngelok si dia dulu Dia bakal suka ini ya Suka ngeblink ke temennya Dia suka teleport ke temennya Makanya gue gak terlalu peduliin dia dulu Gue berusaha bunuh si elemen airnya dulu Nah disini gue terlalu ngebuang-buang waktu Gara-garanya kan Chongyun gue tadi kena hit beberapa kali ya Gue gagal nge-doge pukulannya si elemen angin itu Nah disini gue salahnya Jadi ngebuang-buang waktunya tuh gara-gara ini Sebenernya gampang sih Dan saran gue kayak tadi ya Buat ngelawan elemen air tuh pake ember Jadi jangan pake siangling gue disini Itu malah ngebuang-buang waktu siangling cooldownnya lama Nah tapi si elemen angin itu lemah banget ya Jadi dia karena kombo dikit udah mau cut Dia gak punya armor elemen Terus lanjut untuk yang elemen api Armor apinya counternya barbara dan Nah disini gue salah ya Harusnya dihilangin dulu pake barbara Nah baru di hit pake Chongyun Discerum dulu biar kena reduce armor Oke Tapi kalo tinggal satu ke gini sebenernya gampang banget tuh Tinggalnya dibunuh dengan Cara biasa Oke berhasil Nah ini kan gue bintang satu ya Jadi saran gue kalian ganti ke ember Oke untuk ruang kedua Gue masih ambil buff yang sebelah kiri Yang sekiranya nambah attack lah Nah disini lawannya hampir sama sih ya Cuman kalo gak salah itu gak ada healer Gue kejar yang elemen S dulu karena gue dendam Nah armornya nyala Kita harus hilangin dulu armornya pake Bennett Jadi ini pentingnya ya Kita punya apa ya Punya elok apa karakter Yang elemennya itu paling gak Bervariasi ya Dan juga jumlahnya itu banyak gitu Karena paling gak api punya 2 Es punya 2 Petir punya 2 kayak gitulah Untuk Geo kita bisa hit pake Noelle juga Buat ngilangin shieldnya gampang lah ya Ya gue rekomen sih pake susunan karakter Atau tim kayak gini Pembagiannya gue rasa udah cukup bagus Gak di Gak kayak di lantai 6 Gue gak pake combo resonansi elemen Karena disini kita diminta Lawan yang variasi elemennya banyak banget Jadi gue bagi timnya kayak gini Nah disini gue lanjut lagi Incer yang elemen S Soalnya yang elemen Geo gak terlalu ngeganggu Yang elemen petir itu ngeri banget Kalau Kita ngehit dia Tapi sambil disemprot-semprotin S Sebenernya problemnya Karena si elemen S itu Hitnya itu Apa ya kayak Kayak gak abis-abis gitu loh Kalau yang lain tuh Paling 1 hit bisa di dodge kan ya Kalau si elemen S ini kan Dia nyembur terus gitu Nah begitu dia udah mati Gue langsung Ngebunuh yang si elemen petir dulu Nah elemen petir Counternya S Kena 3 kali puteran Si ultinya Kaye aja udah mati Langsung Tinggal kita hit dengan santai Sebenernya gampang ya Kalau mau di kill dulu Atau juga dia hero melee Jadi gak Gampang di dodge Nah kita Hilangin dulu silpnya Lagi pake bar Eh pake barbar lagi Pake noele Oke Nah ini gue salah ya Harusnya gak usah dibakar Langsung petir sama krio aja Karena misalkan gue bakar dulu Terus gue kasih es Malah apinya hilang Esnya hilang Tapi walaupun itu yaudahlah Ini udah kelar Lanjut ke tim kedua Yang paling susah Cuman yang Ruang pertama sih Ruang kedua dan ketiga itu Gak terlalu susah ya Untuk di ruang Untuk bagian kedua Ruang kedua ini Isinya geo sama Piro Yang piro kan hero tembak Intinya gue gak terlalu peduliin Yang geo lah Atau yang elemen tanah itu ya Nah disini gue bunuh Yang elemen api dulu aja Sebenernya terserah sih Mau yang mana Dengan mudah dibunuh Nah ini Gue salah lagi ya Harusnya gue hilangin dulu Pake Claymore Nah Kita hit Begitu armornya hilang Langsung combo stun Ini lupa Gue hitamal Lisa dulu Nah Nah udah dapet armor reduce Baru kita hit Harusnya kayak gitu Gue sedikit Banyak Melakukan miss Miss combo ya Ngebong-bong waktu Gimana waktu itu penting banget kan Kita butuh Ngedapetin Apa ya 6 bintang Untuk 1 lantai Agar bisa Lanjut ke lantai berikutnya gitu Nah disini kita harus Mulai hati-hati ya Kita harus Timingnya Ngejaga timing Buat hindarin si elemen angin ini Karena sakit banget Kalau kena Dan disini gue mutusin Ngebunuh si elemen anginnya dulu Karena Dia ngeganggu banget Dibandingin sama 2 orang Geo sama pyro itu ya Yang hero tembak Sama hero support itu Dan memang si elemen anginnya juga Nggak terlalu susah Nah ini gampang sih Sebenernya Untuk Ruang kedua ini Nggak ada kendala gue Untuk stat ini masih sama ya Masih sama kayak di video gue sebelumnya Di video yang lantai 6 Masih belum ada perubahan Gue belum upgrade apa-apa disini Jadi gue lanjutin aja gitu Tau gue juga udah sering banget Jelasin kombo yang gue pake Mungkin ini lebih ke Ngasih sedikit tips aja ya Urutan-urutan Karakter Eh karakter lagi Lawan yang harus kita bunuh di awal Oke Landnya 7 Ruang ketiga Masih sama Gue ambil buff paling kiri Nah disini ada elemen air Dimana dia healer Harus kita utamakan Eh kuncinya yang penting itu Kita ngandelin Ini si biro Eh biro lagi Krio sama elektro ya Buat ngereduce Nah disini bisa mantep banget Damage yang gue hasilin Bisa langsung mati dengan mudah Dan juga pentingnya Ngeupgrade Statnya harus Ya seenggaknya udah Memumpuni lah Jangan terlalu maksa juga Buat kelarin spiral abis Kalau memang Level hero kita masih Memang belum Waktunya gitu Daripada ngebuang-buang waktu Nah disini dengan mudah Sebenernya Karena gak ada yang elemen es ya Jujur yang paling ngeselin tuh Yang elemen es tuh Yang nyembur-nyembur es itu Kalau yang lain-lain mah Receh sebenernya Makanya yang paling susah tuh Yang di ruangan pertama tadi Dan gue ngingetin lagi Untuk ngelawan elemen es tuh Harus paling enak Sebenernya pake ember Pake attack charge Dari ember Jangan pake Xiangling di gue gini Susah banget Dan mungkin di video berikutnya Langsung gue bakal upload Yang lantai 8 Nah ini gue gagal hindarin Atau gagal nge-dodge Langsung hampir mati tadi Untungnya disini Healernya barbarah ya Jadi gak terlalu Beresiko gagal Masih bisa di heal Healernya langsung penuh Aman Nah karena disini Gak ada healer Jadi langsung aja Gas ke 3 orang Langsung ya Gak usah ragu Asalkan jaga timing Buat hindarin pukulannya Karena dia udah sekarat duluan Jadi gue Fokus ke kill aja dulu Nah Jadi tinggal 2 orang Tapi dia langsung mati Ternyata memang si elemen angin Itu lemah banget Nah karena gak ada armor Langsung combo stun Damage pecahnya 1300 Damage pecahnya 1300 ya Basic kit gue ada yang 2000 Tadi kalau critical Bahkan sampai 4000 Dan ya berhasil selesai ya Total harusnya bisa dapet bintang 6 sih Dan ya itu tadi Gameplay gue buat kelarin Lantai 7 dari spiral habis Semoga membantu buat kalian yang masih nyangkut Di lantai 7 Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa tekan like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya